Kalau kita bicara, kalau dikatakan vaksin ini menjadi sebuah tanda bahwa kita menjadi pengikut antikris, saya mau tanya. Kemarin makanya saya bilang, Pak Haro, ini bahasan yang sedikit berat. Saya coba cari sejarah dunia yang kita tinggalin ini, ini sudah mengalami pandemi berkali-kali. Kalau kita lihat sejarahnya, cacar. Saya masih ingat dulu saya kena cacar itu, bentol-bentol, dan itu cacar airnya sangat menyakitkan, panas. Tapi akhirnya ditemukan sebuah vaksin. Bahkan mungkin, kita yang ngomong vaksin COVID ini adalah antikris, dia juga pasti sudah divaksin. Walaupun mungkin bukan vaksin COVID gitu ya, tapi vaksin yang lain. Oke, shalom. Selamat datang kembali di channel kita hanya Alkitab. Kita akan berbincang-bincang Alkitab kembali, berbincang-bincang tentang fenomena-fenomena zaman sekarang, tentang teologi dan juga gereja. Hari ini kita kedatangan, hamba Tuhan ini, rekan sejawat kita ini, Bapak Sudihar Jono Simanungkali. Shalom, Pak. Shalom. Shalom, ya. Beliau ini rekan saya, mengajar juga sebagai dosen dan gembala GKTI jemaat lima roti, apa? Lima roti, dua ikan. Lima roti, dua ikan. Di Tanjung Beliau, Pak, ya? Betul. Betul. Beliau adalah gembala GKTI di situ. Oke, hari ini topik kita ini agak-agak berat sedikit nih, ya kan? Berat sedikit, tapi menarik nih, karena lagi berhubungan dengan zaman sekarang. Yaitu tentang virus corona, vaksin, dan tanda-tandanya di Alkitab. Nah itu ya. Kenapa tema ini kita angkat, rekan-rekan? Karena begitu banyak simpang siur yang terjadi di lapangan, khususnya tentang vaksin, bahwa ada hamba Tuhan, gereja yang tidak mau divaksin, gara-gara menganggap itu adalah tanda-tanda yang dibuat oleh pemerintah-pemerintah yang anti-Kristus. Wah ini mengerikan sekali isu seperti ini. Dan juga dikatakan itu dicomot mereka dari ayat wahyu. Bahwa ada tanda-tanda yang diberikan, sehingga data pribadi kita akan disebaruaskan ketika vaksin masuk ke dalam tubuh, maka chip juga akan masuk ke dalam tubuh. Nah ini hari ini coba kita kupas, tapi kita akan mengupasnya tentu secara umum dan teologis. Kita tidak banyak berbicara kesehatan di sini karena tidak ada ahli ataupun dokter di dalam channel kita. Kita akan berbahas tentang COVID ini bersama Pak Sudi. Pak, pertanyaan saya yang pertama, Pak. Pandangan Bapak secara Alkitabia yang melihat bagaimana banyak hamba Tuhan, bahkan ada yang sudah melapor kepada saya jemaatnya, hamba Tuhan itu tidak mau divaksin dan menyuruh jemaatnya, jangan divaksin, menghubungkan fenomena vaksin dengan wahyu 13, ayat 16 dan 17 yang dikatakan ada tanda yang diberikan pada dahi dan tangan, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, memang kalau kita lihat pandemi corona ini ya, memunculkan banyak sekali pandangan-pandangan yang kadang-kadang masuk akal gitu ya, pandangannya terlalu liar, terlalu bias menurut saya. Sehingga apa? Dan ini luar biasanya adalah banyak juga hamba-hamba Tuhan yang dia memiliki jemaat yang begitu banyak. Saya kenal, tapi saya nggak akan sebut namanya gitu ya, saya tahu beberapa, pengikutnya banyak, jemaatnya banyak. Dan dia memang sampai sekarang tidak divaksin, bahkan gembala-gembala di bawahnya dia, itu juga tidak divaksin. Nah, sebenarnya kalau ini pandangannya dia pribadi, bagi saya tidak masalah. Tidak masalah, itu kan haknya dia, untuk tidak mau divaksin itu haknya seseorang. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika dia mempengaruhi jemaat. Sehingga memiliki pandangan yang sama seperti dia, sehingga jemaat juga banyak yang tidak divaksin. Sementara kalau kita lihat begini, kalau pendeta tersebut, dia tidak divaksin, dia aman-aman saja. Karena tugas dan tanggung jawabnya hanya ada di lingkup sekitaran gereja, pengembalaan. Dan dia tidak pernah keluar ke lapangan. Dia dengan, mungkin dia punya ekonomi yang lebih baik, dia tidak perlu bekerja di luar kan. Dia tinggal di rumah, pembantunya masak, dia tinggal duduk manis. Tapi bagaimana dengan jemaat yang notabene harus bekerja, harus ada di lapangan, yang rawan sekali terpapar dengan COVID-19. Karena itu. Jadi memang sangat disayangkan pandangan pribadi itu justru disebarkan kepada jemaat, mempengaruhi jemaat, sehingga memang saya kenal juga, banyak juga jemaat-jemaat yang akhirnya tidak mau. Yang orang-orang Kristen ya, khususnya juga. Ini kita bahas tentang dari kita dulu, Kristen. Banyak juga mereka yang akhirnya tidak mau divaksin. Seperti yang tadi Pak Haroli, menginginkannya dengan Wahyu 13. Kalau kita memang, kita lihat di dalam Wahyu 13, ayat 16 dikatakan, dan iya menyebabkan, sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kalau kita lihat konteks ayat ini sebenarnya, di sini pun masih banyak perbedaan. Pasti banyak perbedaan penafsiran. Karena apa? Ketika kita menjumpai satu teks di dalam Alkitab, waktu kita menjumpai, tentu banyak, pasti akan ada banyak perbedaan. Itu sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Perbedaan itu tidak ada, apa namanya, sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Perbedaan penafsiran di dalam sebuah Alkitab. Ya tadi saya coba, dari kemarin saya coba baca-baca dari komentari dari Henry ya. Henry komentari. Dia mengarahkannya ini, tidak kepada hal-hal yang, seperti yang dipahami saat ini gitu loh. Betul. Dia tidak mengarahkannya ke situ. Tetapi justru... Jaman konteks dulu Pak ya. Jadi kita lihat memang kan, kalau kita mau menafsirkan teks kan, tidak terlepas juga dengan konteksnya. Baik konteks pada saat itu, dan ketika kita menafsir dengan konteks saat ini, tentu bisa berbeda juga. Makanya saya bilang tadi, banyak faktor yang mempengaruhi ketika kita mau menafsirkan ayat Alkitab. Nah, terlepas dari penafsiran kita, kita sedang menghadapi situasi pandemi yang begitu luar biasa. Kan ini maka. Sehingga pandangan teologis kita, itu juga mempengaruhi jemaat yang kita bina. Nah, hal-hal seperti ini Pak. Apalagi kalau kita punya jemaat yang, yang dalam tanda petik banyak gitu ya. bayangkan, ini akan sangat menyulitkan, kelihatan pemerintah dalam menangani COVID ini, ini pasti akan sangat menyulitkan. Karena memang dibutuhkan sebenarnya peranan kerjasama kita. Semua komponen. yang pandemi ini. Jadi memang kalau kita pun mempelajari Wahyu 13 itu Pak ya, 16, 17, itu kan sebenarnya pemerintahan yang menindas Kristen pada zaman itu kan ya. Kita nggak usah bilang lah nama Kaisarnya, mungkin ada Domitianus ataupun Kaisar Nero. Tapi yang pasti tanda pada tangan kanan dan dahi kan, itu bukan berbicara cip ya Pak ya. Bukan berbicara vaksin kan ya. Kalau kita bicara, kalau dikatakan vaksin ini menjadi sebuah tanda, bahwa kita menjadi pengikut antikris, saya mau tanya. Saya kemarin makanya saya bilang Pak Haro, ini bahasan yang sedikit berat. Saya coba cari sejarah, dunia yang kita tinggalin ini, ini sudah mengalami pandemi berkali-kali. Banyak penyakit-penyakit yang muncul di bumi kita yang kita tinggalin ini. Yang kita diami yang sementara ini. Karena kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita hanya sebagai pengembara, penyintas saja di bumi ini. Tetapi sementara kita melewati masa kita di bumi ini, ya memang kondisi bumi ini kita lihat, semakin hari tidak semakin baik keadaannya. Dan akan semakin banyak muncul sakit-penyakit, sakit-penyakit. Kalau kita lihat sejarahnya, cacar. Saya masih ingat dulu saya kena cacar itu, bentol-bentol, dan itu cacar airnya sangat menyakitkan, panas. Tapi akhirnya ditemukan sebuah vaksin. Sehingga kita lihat anak-anak sekarang sudah jarang sekali yang kena cacar. Betul ya? Betul. Jadi apakah waktu saya disuntik vaksin cacar, berarti saya sudah ada tanda dari si antikris. Kenapa hanya pandemi COVID ini yang dianggap sebagai menjurus kepada antikris? Kenapa? Vaksin yang lain. Vaksin rubella, vaksin campak, vaksin polio. Banyak vaksin yang sudah kita suntikan kepada anak-anak kita. Bahkan mungkin, kita yang ngomong vaksin COVID ini adalah antikris, dia juga pasti sudah divaksin. Iya, iya. Walaupun mungkin bukan vaksin COVID gitu ya, tapi vaksin yang lain. Tapi, sorry Pak, jawaban mereka selalu kayak gini Pak, bahwa ini satu-satunya penyakit endemi yang terjadi di seluruh dunia Pak. Jadi, kalau mungkin dia bisa bilang, campak itu paling hanya terjadi di beberapa daerah, polio itu terjadi di beberapa daerah. Kalau ini, seluruh dunia kena. Makanya ini tanda-tanda nih katanya. Gimana itu Pak? Kalau kita lihat juga, misalnya seperti ini ya, apa namanya pandemi COVID ini. Sebelumnya kan sudah terjadi juga, tahun 19, kalau saya tidak salah, tahun 1918, itu flu Spanyol. Ya, flu Spanyol juga. Ya, flu Spanyol. Dan itu melanda. Kenapa, sekarang ini pertanyaannya, kenapa flu ini, COVID ini sekarang menyebarnya seluruh dunia? Ya, kita hubungkan dengan teknologi sekarang coba. Bagaimana perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, begitu cepat. Dari Amerika ke Indonesia, kalau zaman dulu, perpindahannya begitu lama. Orang butuh berbulan-bulan untuk sampai dari Indonesia ke Amerika, butuh berbulan-bulan. Sehingga itu rapit, tidak begitu cepat. Tapi sekarang manusia, dalam hitungan jam, kita sudah bisa berpindah tempat. Ada orang dulu bilang, saya sarapan pagi di Indonesia, makan siang di Singapura, makan malamnya di Jepang. Buang airnya di Amerika. Jadi, sehingga tidak mengherankan pandemi ini menyebarnya begitu cepat. Jangan kita samakan dengan posisi waktu dulu. Oh, waktu dulu kan hanya lokal. Karena memang penyebarannya, perpindahan manusianya tidak secepat sekarang. Itu pandangan saya, Pak. Oke, iya, betul. Jadi, kalau dikatakan COVID-19 sama vaksin ini, proyek anti-Kris, tentu secara teologis kita menolaknya, Pak. Yang menarik, Pak, Bapak dalam posisi menolak dan bisa jelaskan, sebenarnya pandangan Bapak tentang anti-Kris itu siapa? Nah, ini menarik, ya. Orang berpikir, ini juga tentang anti-Kris ini kan tentu banyak juga penafsiran. Kembali, ya. Banyak penafsiran-penafsiran yang muncul. Ada yang berkata bahwa anti-Kris itu akan muncul dengan sesosok manusia yang akan menguasai bumi. Tapi kalau kita lihat, di sini saya catat, ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 2 di situ dikatakan, ada beberapa tanda kita bisa mengenali apakah di anti-Kris. Yang pertama dikatakan adalah dia berasal dari kita. Ini menarik, loh. Di dalam 1 Yohanes itu dikatakan bahwa ini Rasul Yohanes sendiri yang penulis. Sama-sama penulis kitab wahyu. Orang Yahudi, ya. Sama-sama penulis kitab wahyu. Dia berkata bahwa dia berasal dari kita. Siapa kita? Siapa kita yang dimasukkan oleh Rasul Yohanes pada waktu itu? Itu untuk kelompok-kelompok mereka pada waktu itu. Kalau kita tarik konteksnya pada kita saat ini, saya mungkin agak liar menafsirkannya. Jangan-jangan kita ini yang dimasukkan kita termasuk dari gereja sendiri. Agak liar saya menafsirkannya. Bisa saja dari gereja sendiri justru akan muncul antikris. Kenapa saya katakan bisa saja dari gereja? Karena kalau selanjutnya dikatakan di sini adalah tanda dia seorang antikris adalah ia adalah roh yang tidak mengakui Yesus. Terus apa? Penyesat. 2 Yohanes 1-7. Dia yang sebagai penyesat. Jadi kalau gereja sudah mulai membawa jemaat kepada kesesatan. kesesatan dalam apakah itu sudah tidak termasuk antikris? Kita jangan ngomong terlalu Nabi palsu Pak ya berarti ya? Ya. Mungkin ya bisa saja Nabi palsu. Bisa saja ya hamba Tuhan palsu lah. Iya, 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 iya. Iya, iya, benar. Karena dia bilang nanti akan banyak mengadakan mujizat. Betul, betul. Kemarin kan sudah dibahas ya mujizat ya. Sudah dibahas mujizat. Saya termasuk orang yang kalau ditanya, saya, Bapak percaya nggak ada mujizat? Saya melihat kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang mutlak, kalau dia mau, kenapa tidak? Tapi mujizat itu tidak menempel dalam diri saya. Betul. Jadi tidak, maksudnya, ayo semua yang sakit saya doakan sembuh. ya bukan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, dia sembuh. Bukan karena saya. Nah, ini ada banyak juga orang yang akhirnya mencoba menaikkan pamornya, maaf ya, menaikkan pengikutnya, ratingnya, followersnya, dengan mengadakan mujizat-mujizat palsu tadi itu loh. Iya. Benar nggak? Betul, betul. Nah, apakah ini sudah tidak termasuk golongan antikris? Walaupun dia percaya kepada Kristus loh. Ngaku mulutnya percaya Kristus. Tapi hati dan pikirannya, imannya. Bukan untuk tujuan kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan pribadi. Oke, gila. Memang soal antikris juga beragam penaksilan. Kalau saya sih menganggapnya sebagai pemerintahan yang memang menindas Kristen, Pak. Dan saya setuju juga dengan pandangan Bapak bahwa tadi kan Rasul Yonis bilang itu kalangan dari kita, itu kan berarti kita kan maksudnya orang Yahudi juga itu, Pak. Ya kan? Karena Yohanes adalah orang Yahudi, berarti adalah kalangan orang yang seakan-akan percaya Kristus padahal menyesatkan. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Melgi, silakan. Baik. Luar biasa ya. Bapak saya ini kalau dia berbicara ini semua hak pikiran yang kita puji semua ke situ ya. Ya, baik, Pak. Lama kalau kita bahas tentang vaksin corona dan segala macam yang tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan sebenarnya kalau saya melihat, disanalah kita melihat kekristianan yang sejati. Dalam artian, artinya kalau munculkan ketika ada corona-kan berapa tahun kamu pelakar-kan, muncullah pedeta-pedeta yang saling sikut, menyikut, ya artinya ya begitulah realitas di dalam Kristianan. Pertanyaan saya, Pak. Corona itu memang dari Tuhan atau dari mana, Pak? Ya, ini menarik ya. Ada, saya, saya punya pandangan sejalan dengan, ya, Pak Steventong ya, saya sejalan dengan pandangan beliau, segala sakit-penyakit yang terjadi di bumi ini, itu bukan dari Tuhan. Saya serangkan. Ya, kenapa? Kenapa saya katakan itu bukan dari Tuhan? Karena tidak mungkin Tuhan yang baik itu memiliki sisi Tuhan yang jahat, gitu loh. Tapi sebelum apa-apa yang terjadi itu, ada perkataan baik, Pak. Dia bilang, kita tidak boleh mengharapkan yang baik dari Tuhan, termasuk kesakitan, kita harus bisa menerimanya. Bagaimana apa-apa yang terjadi itu, Pak? Ya, maksud saya begini, apakah mungkin Tuhan yang baik itu juga punya persisi yang jahatnya, gitu loh. Kita manusia, ya, bisa seperti itu. Saya kadang-kadang bisa baik, saya kadang-kadang bisa jahat. Apakah Tuhan juga sama seperti itu? Ya kan, gitu. Kalau kita katakan sakit-penyakit, itu berasal daripada Tuhan, maka Tuhan itu punya sisi yang jahat. Padahal kalau kita baca di dalam kitab kejadian, pasal yang kedua, ayat-ayat, ketika Tuhan selesai menciptakan semuanya, dia melihat apa yang dia ciptakan itu sungguh amat sangat baik. Artinya apa? Sempurna. Sesuatu ini, akhirnya apa? Karena dosa, karena dosa Adam dan Hawa, maka apa? Mulailah muncul semak pelukar. Mulailah muncul yang namanya kesusahan. Mulailah muncul, ya, dan sakit-penyakit. Coba kita bayangkan, dulu Tuhan hanya izinkan manusia makan apa? Buah-buahan. Ya, Bang Melky ya? Ya, ya. makan boboan, makan sayur vegetarian-nya. Lihat mereka umurnya berapa? 900 tahun. Ya, tapi ketika manusia semakit apa? Serakah. Ya, keserakahan. Ya, gridinya manusia itu loh. Semua, semua dimakan. Manusia pun dimakan. jadi menurut Bapak, Pak Melky, sorry ya. Ini menarik ini, karena ini bisa menimbulkan kontroversi ini. Ya. Jadi, menurut Bapak, penyakit ataupun virus corona ini dari siapa, Pak? Ya, ini dari manusia. Manusia? Manusia. Manusia. Kenapa? Coba kita bayangkan. Dan Tuhan tidak ikut campur tangan, Pak? Saya bilang no. Saya bilang no. Kenapa saya bilang dari manusia? Murni dari manusia. Kenapa dari manusia? Coba kita pikir. Oke. Kemajuan IPTEC sekarang. Dulu, kita tahu bahwa padi itu, panennya itu hanya satu tahun itu bisa dua kali. Betul ya? Dua kali. Tapi, dengan kemajuan manusia, mereka membuat rekayasa genetik. Sehingga ada yang disebut dengan padi unggul. Dan kita tidak tahu rekayasa genetik ini apa akibat efek sampingnya kan kita tidak tahu. Sehingga padi yang tadinya hanya enam bulan baru panen, akhirnya bisa dipaksa, dipus. Jadi panen bisa dalam tiga bulan sudah bisa panen. Karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Rencananya bagus, tapi efek sampingnya itu baru satu. Yang baru ter... Yang baru apa namanya? Sekarang yang baru apa namanya? Booming. Daging sintetis. Sintetis. Ya karena mungkin bumi kita ini akan kekurangan daging, maka orang-orang ahli-ahli itu, tadi saya baca ya, Bill Gates dan segala macam, mereka sudah mulai makan daging sintetis. Dari mana daging sintetis itu mereka buat? Dari rekayasa genetik. Sel sapi itu diambil, disimpan, sehingga membentuk jaringan-jaringan sel yang baru. Dan itu menjadi sebuah daging. Bayangkan. Dan ini yang nanti ke depan ini kita makan. Kelihatannya bagus, tapi efek sampingnya. Jadi, maka tidak heran kalau muncul penyakit-penyakit. Kita tidak heran. Jadi saya bilang, apakah Tuhan yang menciptakan, apakah sakit ini dari Tuhan? Tidak. Tapi apakah Tuhan bisa pakai semua sakit-penyakit ini untuk mengingatkan manusia? Bisa. berarti Bapak tetap mengakui Allah berdaulat? Tentu. Tentu. Ya. Semua dalam berdaulat. Tapi manusia yang dipakai sebagai cara untuk buat kejahatan ini. Tapi bukan Tuhan pakai manusia untuk buat kejahatan. Bukan Tuhan memakai manusia. Pada dasarnya manusia jahat kok. Coba lihat. kacau kan? Coba lihat di dalam kejadian pasal 6. Tuhan melihat hati manusia itu sebenarnya penuh dengan kejahatan. Jadi natur kita ini, natur manusia ini sebenarnya jahat. Karena sudah ada dosa. Jadi bukan Tuhan menciptakan kejahatan. Memang karena kita sudah jatuh dalam dosa, maka natur kita secara naluriah semua kita pasti punya hasrat untuk berbuat jahat. Pasti. Pasti kita punya hasrat untuk membalas dendam. Pasti punya hasrat untuk melakukan hal-hal yang jahat. Karena memang itu sudah koder kita. Tapi kita bersyukur. Karena apa? Makanya dikatakan kita menjadi lahir baru. Mengikut krisis itu disebut lahir baru sehingga meninggalkan manusia lama. Menjadi manusia baru. Begitu Pak. Menarik kan? Tapi Bapak itu tadi nggak salah kutip tuh Pak Melgia. Masa Pak Stepentong bilang gitu sih? Dia berkata bahwa penyakit itu bukan dari Tuhan. Oh iya? Iya. Soalnya Pak, ini kan kalau kita berbicara kedaulatan ini kan teologi reform itu Pak mengakui bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan soalnya Pak. Bicara kedaulatan Tuhan yang saya pikir bukanlah segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Kalau kita katakan bicara tentang kedaulatan Tuhan maka segala sesuatu berasal daripada Tuhan maka kita bisa berkata bahwa segala kejahatan yang ada di bumi ini dari Tuhan. Gitu Pak, emang Pak. Gitu emang pemahamannya Pak. Dan itu akan menjadi kontra dengan sisinya Tuhan. Gitu loh. Kalau kita lihat ya. Karena kan Tuhan itu sempurna. Makanya Firman Tan berkata hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapak sempurna. Apakah di dalam kesempurnaan Tuhan? Apakah di dalam kesempurnaan Tuhan dia juga punya sisi yang tidak sempurna? Kalau ada kejahatan kalau dia buat kejahatan berarti kan itu tidak ada kesempurnaan. Ya. Teologi Repom tidak mengatakan Tuhan itu jahat Pak. Bukan. Tapi keadilannya. Itu adalah salah satu natur dia Pak. Keadilan. Bukan jahat gitu. Keadilan Tuhan saya sepakat. Tuhan bisa menyatakan keadilannya dengan apa? Seperti bangsa Israel. Ketika mereka buat jahat maka Tuhan menggerakkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Untuk menghukum. Tapi apakah memang mereka apakah karena Tuhan menggerakkan mereka ini akhirnya jahat? Bangsa-bangsa di sekitar Israel? Enggak. Memang pada nota benenya mereka saling berperang kok. Iya Pak ya? Kan memang karena nota benenya mereka memang saling mau berperang kok. Tuhan bisa membuat itu menjadi apa? Alatnya dia untuk mengingatkan bangsa Israel. Bukan berarti bangsa ini tadinya baik-baik dengan Israel. Tiba-tiba jahat karena Tuhan menggerakkan hati mereka menjadi jahat. Tidak. Oke. Pak Melki ada? Iya. Apa namanya? Yang malah di nama kalau yang sudah kita di dalam BKJ. namanya juga oleh Rasul Paulus dalam kita Roma ya. Dia bilang semua manusia adalah berbohong hanya Tuhan yang benar. Tapi Pak Tenian berikutnya bang apa namanya? Termasuk kematian orang yang karena Corona ini bukan berasal dari Tuhan bagaimana? Bagaimana? Orang yang meninggal karena Corona ini dari Tuhan bagaimana? Tuhan bisa pakai beberapa cara untuk dia memanggil kita. Ada banyak caranya Tuhan untuk memanggil kita. Makanya saya bilang begini. Apakah orang yang sembuh dari Corona berarti Tuhan baik untuk dia? Apakah orang yang mati karena Corona berarti Tuhan tidak baik untuk dia? Ada banyak orang salah persepsi dalam memandang kejadian demi kejadian. Contoh waktu pesawat pesawat apa itu yang jatuh? Air Asia. Ada yang terlambat datang. Secara daging wajar dia mengucapkan bersyukur sama Tuhan karena dia telat datang. Akhirnya dia tidak jadi naik pesawat itu. Bersyukur. Bisa saja dia berkata Tuhan baik dalam diri dia. Bisa. Tapi jangan sampai kita menjadi salah persepsi. Apakah orang yang di dalam pesawat yang akhir jatuh mati semua itu berarti Tuhan tidak baik buat mereka. Gitu loh. Jadi saya coba berpikir memang agak hari-hari ini berpikir coba out of the box out of the box. Bang Belgi. Jadi supaya kita begini kita mampu menguatkan orang di sekitar kita. Sehingga mereka memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Jangan sampai ketika dia menderita dia bilang Tuhan jahat. Ini dari Tuhan Tuhan jahat. Ketika ada orang-orang terdekat dia dipanggil Tuhan karena Corona sementara ada teman-temannya sama-sama Corona sembuh. Dia akhirnya bimbang galau. Banyak orang yang imannya galau. Karena melihat banyak orang-orang di sekitarnya yang dia kasihi dipanggil Tuhan dengan Corona. Sementara dia lihat orang-orang yang jahat kok bisa sembuh dari Corona. Kalau kita lihat ini kita coba memandangnya dari sisi jauh. Coba kita tarik zoom out. Jangan kita zoom in tapi zoom out. Kita lihat secara keseluruhan. Jadi kalau ada orang meninggal karena Corona apakah itu dari Tuhan? Saya bilang itu kehendak Tuhan. Dia memang waktunya di bumi ini sudah selesai. Mungkin memang dia harus dipanggil Tuhan melalui Covid. Bisa saja. Tapi ada orang juga lagi tidur juga bisa dipanggil Tuhan. Tabrakan juga bisa dipanggil Tuhan. Secara daging kita memang kadang-kala kita mengukurnya secara apa ya kalau orang bilang antropologis banget. Aduh sedih kasihan banget ya. Karena kita memandangnya melihatnya dari sisi kemanusiaan kita. Tapi kalau kita lihat dari sisinya Tuhan sebenarnya kita juga tidak bisa mampu melihat dari sisinya Tuhan ya. Tapi kalau kita coba cari dari sisi yang lain gitu ya. Dari sisi yang lain kita bisa melihat oh iya karena ini semua memang sudah menjadi rencananya Tuhan. Kapan kita mati? Dengan cara apa kita mati? Tuhan sudah tahu. Dan tidak ada dosa di sana. Ada juga. Ini mengerikan. Saya ketemu pendeta. Mengerikan. Dia bilang orang yang kena corona itu orang yang terkutuk katanya. Mengerikan. Itu pandangan teologis yang sangat mengerikan. orang yang kena corona itu terkutuk katanya. Tapi kalau aku rasa ada benarnya coba ya aku coba kontra ini ada benarnya ini ada benarnya kalau memang itu buatan manusia. Aku bilang memang ada benarnya orang yang terkutuk kalau itu memang buatan manusia. Kalau bukan gak akan mengerikan Tuhan. gimana itu Pak? Kalau itu apa? Kalau itu buatan manusia. Ada benarnya ada benarnya kalau ada pendeta yang bilang orang itu terkutuk. Orang terkutuk. Orang terkutuk? Iya. Iya. Jadi memang ya itulah saya lihat apa namanya tadi yang seperti tadi memang banyak pandangan lah ya. tapi kalau kita coba lihat secara apa ya secara pandangan yang lain. Kalau kita katakan orang yang kena corona ini terkutuk ya apakah itu tidak akan membuat imannya ya imannya menjadi terguncang. Apalagi misalnya orang yang sangat dia kasihi mamanya papanya ya orang yang taat ibadah loh. ada juga pendeta-pendeta yang begini ah kamu kurang iman sih. Secara gampangnya untuk menggampangkan ah kamu kurang iman sih. Kamu kurang berdoa sih. Makanya kamu kena corona. Saya bilang apa hubungannya? Ya. Enggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada jaminan. tidak ada jaminan ketika kita dekat dengan Tuhan kita tidak kena sakit penyakit. Seperti Bang Melki tadi sudah singgung Ayub. Kurang dipuji apa dia sama Tuhan? Kurang dipuji apa dia sama Tuhan? Tapi toh dia bisa kena sakit. Datang dari Tuhan? Tidak. Bukan Tuhan tapi Tuhan biar seolah-olah Tuhan biarkan. Seolah-olah Tuhan biarkan dan izinkan itu terjadi. Yang buat siapa? Iblis. Iblis siapa? Orang yang berdosa. Kita orang berdosa. Sama seperti Iblis. Natur kita. Makanya dulu ada kan istilahnya apa itu? Homo homo nilupus ya. Manusia menjadi pemangsa manusia yang lain. inilah karakter kita. Sama nggak seperti Iblis? Sorry. Satu lagi. Saya tertarik tadi memang yang seperti Pak Harol bilang. Antikris ini adalah seperti pemerintahan. Sebuah pemerintahan. Sistem. Sistem pemerintahan. Mau nggak mau memang kita akan menuju ke sana. Serba digitalisasi sekarang. Kemarin saya baru ngomong-ngomong sama teman. Misalnya tentang paling gampang yang kita sering pakai adalah Facebook misalnya. Saya nggak terlalu aktif di Facebook ya. Tapi kalau misalnya kita lagi foto misalnya ada 10 orang kita foto sama-sama yang ada di foto itu misalnya kita tidak berteman sama mereka. Tapi salah satu dari mereka upload itu di Facebook maka akan muncul notifikasi loh. Betul. Muncul notifikasi karena apa? Facebook ini sudah ada apa namanya face recognition. pengenalan wajah. Jadi walaupun dia tidak tag ke kita tapi Facebook mampu mendeteksi. Ini sepertinya kamu. Dikasih tujuh ke kita loh. Sehingga mengerikan. Saya setuju sepakat kalau memang sistem ini akan menuju kepada satu sistem di mana nanti antri-kris yang akan berkuasa. Itu saya sepakat di situ. Karena memang kalau kita lihat serba digitalisasi sekarang itu sudah mengarah ke sana memang kita sekarang di satu hari aja stres. Internet mati jangan satu hari lah enam jam aja mati. Udah bagaimana? Bayangkan itu memang sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga kita memang tergantung kepadanya. Nah coba kita lihat sisi ini. Apakah jangan-jangan inilah yang disebut dengan antri-kris daripada vaksin? Jangan-jangan ini yang dipakai oleh antri-kris yang membuat kita ketergantungan. Sesuatu yang kita tergantung dan butuh. Kalau vaksin apakah kita butuh? Kita cuma disuntik sekali dua kali kok. Tapi internet coba. Diputus aja. Aduh hilang semuanya. Kita gak tahu mau ngapain. Inilah sesuatu yang kalau saya melihat memang dikondisikan nanti memang kita butuh. Sehingga seperti tadi tidak ada orang yang bisa menjual dan membeli. Kenapa? Karena tadi kita memang butuh tadi. Ditaksa untuk kita memang butuh. Tidak bisa berbuat apa-apa. Menarik. Kembali lagi. Oke, Pak. Tadi aku cerak udah apanya aku pernah kembali kebelakang seperti ini yang Abang sudah sampaikan. Tess, dengar ya. Suara Bapak menggema. Kenapa itu, Pak? Iya. Gak kayak biasanya? Iya. Belum speakernya kali. Ya, kurang jelas. Saya nangkapnya kurang jelas. Oke. Aku cuma masuk ke ini. Oh, ya. Oke, oke. Oke. Saya setuju dengan tadi yang pandangan Bapak bahwa kematian mau apapun itu ya itu dari Tuhan. Itu sudah pasti ya. jadi mati karena COVID pun bukan berarti dikutuk, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Jadi siapapun yang kena, kita seharusnya tetap mengucap syukur. Kalaupun gak kena, puji Tuhan. Kalaupun kena, tetap juga mengucap syukur dan semangat untuk bisa menghadapi COVID ini. Begitu juga tadi kita ngomong tentang anti-Kristus dan tanda di Wahyu 13. Ini supaya kita memberitahu kepada rekan-rekan yang menonton atau hamba Tuhan bahwa itu gak ada hubungannya dengan chip atau vaksin di zaman sekarang. Gitu Pak ya, gila-gila ya. Ya, kalau saya katakan itu seperti itu. Gak ada hubungannya. Dan kalau kita lihat konteksnya ya, di ayat sebelumnya dikatakan, kita dipaksa untuk menyembah binatang itu. Betul, betul. Kita dipaksa untuk menyembah. Apakah ketika kita divaksin, kita dipaksa untuk menyembah? Selain kepada Tuhan Yesus yang kita percaya. Kalau memang sudah mengarah ke situ, kalau sudah mengarah ke situ, kamu harus tinggalkan imanmu, ya baru kita tolak. Ini kan kita taat pemerintah, Pak. Bukan menyembah pemerintah. Oh iya dong. Oke, tapi yang untuk untuk yang bermasalahan Corona dari Tuhan, Pak, itu mungkin akan menjadi pro kontra, Pak. Bapak akan bilang itu bukan dari Tuhan. Iya kan? Karena saya mungkin nanti kita coba bahas lebih lanjut. Mungkin bukan hanya Corona. Segala sakit penyakit. Mungkin apakah saya salah kutip, tapi tentang saya baca artikel dari Pandangan Reform tentang segala sakit penyakit. Penderitaan di bumi. Apakah itu dari Tuhan? Nanti saya cek lagi kalau memang ini ya kalau seperti Pak Harol bilang tadi apakah saya salah kutip, nanti saya cek lagi. saya akan coba review lagi apa kutipan-kutipan yang saya ambil. Jadi Bapak memang berpandangan Tuhan itu hanya mengizinkan ya? Iya. Karena karena begini. Apa ya? Karena kembali lagi Tuhan menciptakan kita itu sempurna, Pak. Oke. Itu tadi. Saya coba saya cari ayatnya ya. Yang satunya lagi di kejadian. Sebentar ya. supaya kita enggak salah ngomong kan ya. Iya. Karena kalau nanti orang punya teologi di form dengar itu mereka kurasa ngasih. Tapi enggak apa-apa, Pak. Itu namanya pandangan. Kita kan enggak mesti ngikut-ngikut orang. Betul, betul, Pak. Ini di dalam kejadian 6 ayat yang kelima, Pak. Ini pertama kita coba menghukum manusia. Kejadian 6 ayat yang kelima dikatakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saya selalu berdasar pada itu, Pak. Betul. Jadi natur kita ini dosa semua ya. Natur kita ini dosa, Pak. Natur kita ini selalu pengen buat jahat, Pak. Tapi bersyukur kita lahir baru. Makanya proses lahir baru harus ada perubahan hidup. Kalau orang bilang saya sudah lahir baru tapi tidak ada perubahan hidup yang korupsi tetap korupsi yang jinah tetap jinah yang dosa tetap dosa saya pertanyakan saya pertanyakan kelahiran barunya dia. Oke. Kita kan tidak sedang membahas pandangan teologi, Pak. Kita membahas vaksin dan COVID jadi itu tidak apa-apa. Sampilan. Pak Melgi aku satu lagi boleh ya? Ya, silahkan Pak. Silahkan. Ini jelas suara Pak Melgi ini. Jadi bagaimana pandangan Bapak tentang sebagian masyarakat termasuk tadi hamba Tuhan bukan hanya soal tidak mau divaksin bahkan menganggap corona ini konspirasi. Karena gini Pak saya Pak percaya corona ini ada. jadi saya disclaimer dulu nih ya kepada rekan-rekan yang menontonnya. Saya percaya corona itu ada penyakitnya mematikan tapi fakta di lapangan itu mainannya banyak sekali memang. Belum lagi harga PCR yang berbeda-beda. Bahkan kemarin sudah ada mau dibilang vaksin harus berbayar. Dan Pak yang membuat saya mikir ini betul-betul konspirasi gak ya? Kan kita lihat gejalanya di awal itu di Wuhan kan Pak? Awalnya kan dari sana kan? Cina kan? Itu saya tonton TV gejalanya mereka sampai jatuh-jatuh di jalan lah. Seperti kayak zombie lah. Rupanya sekarang gak ada yang model seperti itu. Apakah ini memang dibuat-buat oleh elit politik, elit-elit kekuasaan Pak? Ini sekaligus kita mengedukasi Pak orang yang percaya terhadap konspirasi Pak. Ya. Saya juga mau sampaikan juga kepada nanti yang akan menonton ini. Saya juga percaya COVID itu ada. karena saya lihat tetangga-tetangga kena dan saya gak tahu. Saya seminggu ini juga saya sudah divaksin dua kali sama kayak Pak Harol ya. Tapi saya seminggu dari minggu yang lalu itu kena demam, flu. Flu berat. Asli flu berat. Flu dan batuk kering. Gejalanya kalau saya baca dari gejala-gejala tentang COVID hampir sama seperti yang saya alami. Hidungnya mampet. Flu. Tapi saya rasa masih ada. Penciuman masih ada. Cuman memang flu dan batuk kering itu ada. Jadi saya katakan memang sebenarnya kalau dikatakan mematikan enggak juga. dia walaupun kita bukan ahli tidak ahli dalam hal ini cuman kalau saya baca-baca yang menyebabkan dia mematikan kan ada penyakit komorbid. Ya, bawaannya. Penyakit bawaannya. Saya flu batuk itu dari minggu lalu saya gak minum obat. Saya hanya minum vitamin C untuk vitamin C vitamin C saja. Sudah, saya tidak minum obat-obat yang kan orang bikinnya minum infetrin apalagi segala macam. Saya gak minum. Karena saya pikir daya tahan tubuh saya sudah lebih kuat. mematikannya kalau memang tadi itu. Kalau adalah penyakit bawaan. Kembali kepada pertanyaan tadi konspirasi. Kalau kita lihat di dunia ini seperti tadi yang Pak Harald bilang bahwa nanti kan akan ada sistem. Sistem di dunia ini. Sistem ini akan terbentuk adalah siapa yang menguasainya terlebih dahulu. Makanya sekarang perang dagang itu luar biasa. sekarang sebenarnya kita sedang dalam kondisi berperang. Walaupun tidak seperti perang dunia pertama, perang dunia kedua. Kita gak sadar bahwa kita sebenarnya sudah berperang dan kita sedang dijajah. Dijajah dengan situasi, dijajah dengan internet, dijajah dengan apapun. Yang membuat kita akhirnya ketergantungan untuk itu. Nah, bisa dikatakan memang terjadi konspirasi di sini. Kita lihat misalnya kejadian pertamanya itu di Wuhan. Di daerah Cina sana. Bagaimana kita lihat mengerikan kondisi tiba-tiba orang jatuh. Lagi makan jatuh, lagi jalan jatuh. Tapi kok di tempat lain gak ada seperti itu. Sehingga memang memunculkan pertanyaan-pertanyaan orang. Sampai ada orang berkata bahwa corona itu hanya ada di rumah sakit. Tapi kita tidak bisa pungkiri juga. Banyak orang juga yang isoman-isoman itu yang akhirnya dipanggil Tuhan. Jadi kita jangan bilang oh hanya di rumah sakit orang meninggal. Enggak. Dia yang isoman-isoman. Kemarin saya baca di Bekasi ya. Di Bekasi itu mereka isoman suami istri dan anaknya meninggal tiga-tiganya. jadi corona ini ada. Tapi memang permainan permainan juga luar biasa. Karena perang dagang kan? Bayangkan begitu muncul virus corona ini maka banyak negara berlomba-lomba membuat apa? Vaksin. Vaksin. Vaksin A, vaksin B, vaksin C, vaksin D dengan label masing-masing. Oh vaksin ini lebih baik dari vaksin ini. Ini kan sudah masuk perang dagang. Perang bisnis. Perang keuntungan. Kalau dibilang konspirasi bisa. Kita bisa katakan bukan artinya apa ya? Manusia memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya dirinya. Inilah jahatnya manusia. Kita lihat nggak usah jauh-jauh. Di bangsa kita sendiri ngeri. Bekas swab orang dipakai ulang gitu loh. Ini kan ngeri. Sudah kita lagi masa susah begini, ditambah sulit lagi. Yang kemarin-kemarin, awal-awal, harga apa namanya? Masker. Masker, ya. Harga masker tiba-tiba melambungnya tinggi banget. Karena memang kalau hukum ekonomi bisa masuk akal. Masuk akal kenapa? Semakin tinggi permintaan, maka harga barang pasti akan semakin naik. Apalagi supply semakin sedikit. orang akan mengambil keuntungan di situ. Bisa saja, tapi ya dari sisi kemanusiaan kita lihat bagaimana keadaan manusia di akhir jaman kasih semakin dingin. Di tengah-tengah kesusahan begini, penderitaan orang, orang masih bisa ambil untung loh. Jadi, harga vaksin, harga apa lagi itu, PCR yang berbeda-beda. Karena apa? Untuk mengambil keuntungan di tengah-tengah kesusahan hari-hari ini. Sehingga banyak orang akhirnya meragukan, ah, nggak ada itu corona. Akhirnya skeptisnya begitu muncul. Jadi, sebenarnya kita nggak boleh juga langsung menjudge orang yang percaya konspirasi, Pak. Karena kan fakta lapangannya juga bisa berbicara memang seperti konspirasi, kan begitu ya. Konspirasi dalam hal kemanfaatan. kemanfaatan ya. Bukan coronanya ya. Tapi kalau dibilang konspirasi, corona itu tidak ada, dijadikan ada, nah itu pandangan yang salah menurut saya. Kan konspirasi kita lihat dari sisi itu juga. Kan ada orang yang percaya bahwa corona ini sebenarnya tidak ada, digembar-gemborkan sehingga manusia takut, padahal dia tidak ada, kan itu. Nah, kalau ini pandangan konspirasi seperti ini, saya, mungkin kita harus sepakat, ini kita tolak. Tapi konspirasi untuk mereka memanfaatkan situasi ini, yes. Bayangkan keuntungan importir. Satu dosis vaksin itu. Harga aslinya berapa? Harga belinya ke pemerintah berapa? Karena ternyata yang kita baca-baca ya, saya bukan ahli ekonomi juga, bukan ahli, tapi yang kita lihat ternyata pemerintah tidak bisa langsung mengimpor. pemerintah tidak bisa langsung mengimpor. Pemerintah harus bekerja sama dengan perusahaan di Indo, baru perusahaan B2B, bisnis-bisnis yang bisa mengimpor. Nah, jadi, mereka ini yang bisa memainkan harga. Oke, oke. Pak Melgi, silahkan. Iya, baik, ini apa namanya, aku akan mundur ke pertanyaan yang kebelakang, jadi kita di abang, ya. Tadi kan abang menarik ya, ketika dulu kalau panen harus minimal dua kali setahun ya, abang bilang tadi ya, sekarang mas, kita bisa lebih dari itu. Tapi kan, itu semua kan Tuhan beri wisdom kepada manusia untuk berkreasi, bang. Iya, sepakat. Sepakat, memang manusia diberikan Tuhan akal budi yang luar biasa. tapi kan kita lihat, efek sampingnya pasti ada. Kenapa kita kekurangan pangan? Misalnya, kenapa kita kekurangan pangan sekarang? Karena penduduk manusia semakin banyak. Bukan hanya penduduk manusia semakin banyak, tapi hanya ada beberapa kelompok saja yang menguasai sumber daya. Kan gitu. Hanya beberapa kelompok saja yang menguasai sumber daya, sehingga banyak orang yang susah. Dan ini, sisi kapitalisnya kan gede banget di sini. Dari sisi kapitalis itu. Menguasai sumber daya untuk dirinya sendiri, akhirnya orang lain kekurangan. Makanya, saya agak ini ya, tapi nanti ini jadi kontroversial, mengerikan. Kalau kita lihat pandangan komunis. Pandangan komunis itu muncul dari mana mereka ambil? Mereka ambil dari kisah para rasul. Kehidupan jemaat mula-mula. Mereka berbagi. Yang mempunyai, berbagi kepada yang tidak punya. Nah, kan pandangan komunis begitu. Semua harus punya. Tidak dikuasai oleh satu orang. Tapi kan ini ditolak ya. Kayak kita lihat sisi buruknya ada. Tapi kalau kita lihat sisi positifnya, sebenarnya ada baiknya. karena ada sama rata di sana, pembagian. Tapi kan sekarang enggak kapitalis. Nah, sehingga yang menciptakan teknologi-teknologi ini yang menguasainya, yang mereka yang semakin diperkaya. Kita hanya sebagai user. Sebagai user, kita ya udah manut-manut aja. memang Tuhan diberikan itu kemampuan kepada manusia untuk mengembangkan. Seperti saya bilang tadi. Misalnya tadi seperti daging sintetis. Kita akan kekurangan stok daging. Karena memang lahan itu peternakan kurang. Terus apa lagi ya? Rumput untuk ini kurang. Sehingga manusia coba ciptakan daging sintetis. Berhasil enggak? Berhasil. tapi tentu ada efeknya daripada yang diciptakan Tuhan yang alami. Sesuatu yang diciptakan Tuhan itu yang sempurna. Kalau kita sudah mulai mengotak-atiknya, walaupun itu untuk kebaikan manusia dalam tanda penting, tapi kan ada efeknya. Efek sampingnya pasti ada. Mungkin kita tidak rasakan sekarang, tapi untuk anak cucu kita generasi kita ke depan. Gampangnya begini. gangguan akibat frekuensi internet. Kita teliti coba. Ada enggak efek samping dari frekuensi wifi, frekuensi jaringan internet kepada manusia? Banyak. Saya kan ada tumor ya. Ada tumor otak ya. Dan ternyata penduduk Indonesia ini katanya sekitar 10 sampai 20 persen sudah mengalami penyakit tumor otak. Dan itu bukan hanya tumor otak, bukan hanya orang yang punya genetik yang diturunkan dari orang tua. Tapi lebih banyak karena terpapar radiasi. Bermanfaat enggak internet untuk kita? Sangat bermanfaat. Memunculkan efek samping enggak? Memunculkan efek samping yang luar biasa. bagus enggak? Bagus. Tapi ada efeknya. Jadi apakah Tuhan yang cipta apakah berarti penyakit kanker dari Tuhan? Penyakit tumor dari Tuhan. Kembali lagi pertanyaan itu. Apakah itu dari Tuhan lagi kita bilang? Menarik ya. Kalau kita coba pikirkan ke situ. Menarik loh. Saya coba berpikir ke arah-arah seperti itu sekarang. Agak nyeleneh. Ya mungkin agak nyeleneh. Kalau orang pikir agak nyeleneh. Jadi sebenarnya kalau pun mungkin kalau yang kita lurus-lurus yang baik-baik aja seperti yang Abang sampaikan tadi. Ya mungkin tiba-tiba aja sebenarnya kita langsung dipanggil Tuhan ya. Enggak sakit. Tiba-tiba sudah mati lagi kalau kita kembalikan natur yang seperti Abang sampaikan tadi. Bisa jalan gitu ya. Mati tiba-tiba begitu? Maksudnya kalau kita yang seperti bilang kalau penyakit ini bukan datangnya dari Tuhan mungkin tiba-tiba aja kita dipanggil Tuhan lagi sehat tiba-tiba ayo nak kembali baliklah kita kira-kira begitu ya. Oh iya. Mungkin nggak mati. Mungkin seperti Henok loh. ini dokternya nakil jaman ya. Iya loh. Iya loh. Mungkin seperti Henok loh. Jangan bisa saja kan. Berarti Tuhan Yesus datang dong. Ya. Maksudnya kalau kita baik-baik gitu ya. Enggak dong Pak. Kalau tadi kalau kita baik-baik aja Tuhan nggak perlahir lagi. Iya maksud. Saya tangkap maksudnya bumel gitu. Jadi maksud bumel gitu kalau kita hidup baik-baik tidak mengotak-atik apa yang diciptakan Tuhan ini maka penyakit tidak akan ada. Kan gitu ya. Sehingga kematian manusia akan terjadi secara alami. Betul ya. Bisa saja kalau kita punya pandangan begitu saya pikir bisa saja. Coba kita lihat manusia-manusia dulu. Matinya bagaimana? Kan nggak diceritakan Adam matinya bagaimana? Tiba-tiba dikatakan umur 900 tahun Adam mati. Ya mungkin dia baik-baik saat hidupnya kan? Dia tidak ada sakitnya matinya. Abraham mati. Kenapa Abraham mati? Karena memang sudah lanjut usianya. Kan rata-rata di perjanjian lama orang matinya begitu loh. Baru nanti zaman raja-raja mati karena perang. Dia muncul perang kan? Mati karena perang. asal dibunuh. Mati karena perang. Mati karena pemberontakan. Baru muncul. Tapi kalau di zaman awal kita nggak tahu dia sakit apa? Mati. Mati secara alamiah. Bisa saja Bung Melgi. Enak juga ya. Bisa kan? Sebenarnya kan yang buat itu semua dosa. Dosa itu. Jadi dosa semuanya. Nah itu dia. Dosa itulah. Tapi kalau kalau ada lagi orang seandainya Adam tidak berbuat dosa bagaimana ya? Kan ada lagi pertanyaan begitu ya. Repot lagi kita menjawab. Abang kembali lagi tadi. Berarti memang ini kalau Abang melihat ini COVID ini apa tadi ya. Aku ingin mendengar dengan tegas aja. Apakah ini bagian dari nubuatan yang sudah dibuatkan oleh Alkitab? Bisa saja sebagai penggenapan. Karena kan pada kondisi akhir zaman nanti dikatakan ada banyak penyakit sampar. Tapi ayat itu dari aku kecil udah begitu-begitu. Iya. Memang dari kecil kita memang dari makanya dikatakan di dalam satu Yohanis tadi dikatakan hati-hati terhadap pengejek-pengejek. Iya. Karena memang mereka berkat mana? katanya Tuhan mau datang. Mana katanya Tuhan mau datang. Kalau saya punya pandangan kedatangan Tuhan itu ada dua. Datang secara pribadi buat kita. Datang secara umum. Universal. Yang sama-sama kita tidak tahu kapan dia datang. Betul ya. Dia datang secara pribadi dia bilang sudi pulang. Itu kan dia datang secara pribadi sama saya bilang kamu pulang. Kita nggak tahu. Makanya Tuhan dia sudah berkata apa? Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Mungkin memang tidak ada yang tahu kapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahkan begini. Konsep eskatologi tentang kedatangan Tuhan pun masih banyak perdebatan. Bener nggak? Itu masih ada perdebatan. Tapi kalau saya ditanya percaya nggak eskatologi bahwa Yesus akan datang kedua kalinya? Saya percaya karena di dalam kisah para rasul dikatakan sebagaimana dia terangkat maka begitu pula dia akan nanti datang lagi. Karena apa yang tertulis itu sudah begitu jelas. Walaupun ada banyak juga yang coba menafsirkan itu dengan pandangan yang berbeda. Ya, Bung Melki ya. Jadi kalau memang keadaan-keadaan sekarang itu di apa namanya kita lihat kepada nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan apakah ini mulai penggenapannya bisa saja. Tapi tidak ada teks yang eksplisit Pak ya nggak bisa kita comot untuk corona ini kan nggak ada ya. Nggak ada. Berarti tanda-tanda akhir zaman saja ya. Tanda-tandanya saja. dan juga memang tanda-tandanya kalau mungkin kita hidup di zaman perang dunia satu kita mungkin akan berkata inilah harinya Tuhan. Kadang kita dengar kalimat kerajaan Allah sudah dekat tapi lama kali ya. Iya. Gimana Pak Melki? Oke lah. Oke. Udah. Mantap ya. Jadi memang berbicara COVID ini kita udah satu setengah tahun ya kita berdampingan dengan COVID ya. Makanya tema ini kita angkat karena bukan kita mau bicara tentang pemerintahan atau masyarakat tapi banyak hamba Tuhan sekalipun gereja yang tidak mau divaksin. Yang mengkaitkan itu dengan apa tadi? Antikris, chip. Itu saya sampai di Whatsapp Pak. Dia jemaat salah satu pendeta. Pak ini gimana ya? Pendeta saya bilang itu proyek antikris kami nggak boleh divaksin. Gila pendeta kalau gue bilang ya. Seperti Bapak bilang tadi itu kan pandangan dan hak mereka ya. Cuma ketika mempengaruhi jemaat itu menjadi sangat berbahaya sekali ya. Gitu Pak ya. Dia juga harus ingat sebenarnya Pak. Apa namanya bukan bukan yang masuk yang menajiskan tapi yang keluar itu yang menajiskan. Gitu ya. Mungkin saya kasih satu statement juga. Maaf ya untuk pendeta-pendeta yang mungkin nanti mendengar apa namanya bincang-bincang kami ini. Saya mau sampaikan begini. Kalau kamu pendeta-pendeta yang melarang jemaatmu untuk divaksin kiriman Tuhan berkata apa? Bahwa tidak ada satu pemerintahan pun di dalam Roma pasal 13 yang bukan berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan memakai pemerintah itu untuk mengatur kita. Kita harus taat kepada pemerintah. Bagaimana kita mau katakan kita taat kepada Tuhan kepada pemerintahan yang kelihatan saja kita tidak taat. Kan gitu. Mau ngomong apa kita? Oh kita harus taat sama Tuhan. Tapi regulasi pemerintah dimana kita tinggal kita tidak taat. Omong kosong saya bilang omong kosong lah kita takut sama Tuhan. Jadi bukti kita takut sama Tuhan itu akan terwujudkan melalui tindakan kita dengan apa? Ketaatan kita juga kepada pemerintah. Pemerintah suruh vaksin atau pemerintah tidak suruh kita sembah dia kok untuk dapatkan vaksin? Betul ya? Kecuali dia bilang kamu harus menyembah kamu harus ganti agamamu kamu harus sangkal Tuhan Yesus baru dapat vaksin. Kalau sampai ke situ saya sepakat kita jadi vaksin. Tapi kan tidak. Ini dikasih gratis kok. Sudah dikasih gratis masih ngomongin. Itulah. Oke. Pak Melger lagi? Sudah Pak apa namanya hanya tadi memang aku coba menghubungkan tadi tapi kan Pak Abang Sudi sudah menjawab karena kan aku tadi lebih kepada pemerintah katanya kan. Pemerintah itu kan kalau saya melihatnya pemerintah taat kita kepada pemerintah itu bersyarat menurut saya tapi taat kepada Tuhan mutlak. Saya rasa kita sudah cukup lumayan dalam berbicara tentang COVID ya. Apalagi menghubungkan tadi dengan Wahyu sekali lagi saya katakan kitab Wahyu pasal 13 itu tidak ada hubungannya dengan vaksin ataupun chip karena itu konteksnya berhubungan dengan zaman pemerintahan yang dimana orang Kristen ditindas. Yang saya sebut tadi ada Kaisar Domitianus ataupun penerus-penerus dari Kaisar Nero. Dan tangan tanda pada dahi dan tangan saya perlu jelaskan itu maksudnya simbolis ya. Bahkan angka 666 pun simbolis boleh ditonton di video kita juga sudah dijelaskan itu kitab Wahyu itu kitab apokaliptif yang menggunakan banyak simbolis jadi tolong hamba Tuhan janganlah dihubung-hubungkan dengan zaman sekarang. Oke sebagai penutup Pak kira-kira ada pesan Pak Sudi ini adalah master pendidikan Kristen betul Pak kira-kira ada pesan untuk ke depannya kita menyikapi COVID terutama di dalam pelayanan gereja dan dunia pendidikan Pak. Apakah kita harus terus berdampingan apakah online terus atau bagaimana kita ini Pak menghadapinya ke depan? Ya untuk ke depan ini memang kalau saya lihat kita tetap harus ikuti regulasi pemerintah karena semakin kita menolak divaksin maka keadaan tidak akan semakin membaik walaupun mungkin walaupun setelah kita divaksin semua belum tentu juga vaksinnya apa namanya belum tentu juga corona ini hilang belum tentu juga karena ada peneliti berkata bahwa vaksin ini corona ini akan menjadi penyakit tahunan dia akan muncul lagi mungkin dengan nama yang berbeda karena kan ini turunan-turunan dulu kan ada SARS penyakit SARS apa itu N berapa N berapa flu burung flu babi flu Spanyol ini akan muncul-muncul terus jangan sampai nanti ketika muncul lagi varian-varian baru kita bilang oh ini proyek antikris lagi gak habis-habisnya proyek antikrisnya nah jadi kita sebagai apa ya yang akademisi harusnya mencoba memberikan pandangan yang yang apa ya yang benar tentang menghadapi bagaimana covid ini bagaimana kita bisa melihat covid ini walaupun nanti dikatakan demokrasi ini tidak akan hilang memang kita harus hidup berdampingan dengan covid hidup berdampingan dengan covid artinya kita harus bisa menjaga diri kita sama seperti penyakit-penyakit lain penyakit lain kalau kita gak jaga diri juga penyakitnya datang ini kan seperti Pak Harol ini tidak makan nasi tidak makan nasi dia sudah berapa tahun makanya badannya wajahnya begitu terus kalau dicek gula darahnya pasti normal banget beda dengan orang yang makan nasi nambah lagi nambah kalau di kampung aku bilang gak bisa dilompati kucing tentu kadar gulanya berbeda jadi kita harus mampu memberikan pemahaman yang benar tetap jaga prokes itu wajib semua sebenarnya semua penyakit kita harus jaga seperti saya kan kolesterol tinggi kolesterol saya tinggi saya sudah tahu misalnya gini kolesterol saya tinggi saya sudah tahu ya terus saya tetap makan daging lah gak jaga diri lah tiba-tiba tiba-tiba saya apa namanya pecah pembuluh darah saya saya bilang Tuhan gak baik bisa digampar Tuhan saya tetap kita harus jaga jaga prokes tetap laksanakan prokes nah ibadah saya juga sebagai gembala jemaat gereja GKTI di Tanjung Tuyuk setelah pemerintah umumkan keadaan PPKM darurat ini saya juga langsung katakan kepada jemaat sebagai sebagai jemaat yang taat kepada Tuhan kita juga harus taat kepada pemerintah jadi kita lakukan ibadah melalui aplikasi Zoom sampai nanti pemerintah umumkan PPKM ini dicabut baru kita bisa beribadah kembali jangan curi-curi kalau dikatakan nanti ibadah karena kan pernah saya ngomong begini tapi saya agak ini menarik saya pernah pernah saya bilang begini emang ibadah itu harus hari minggu harus hari minggu aja ya jadi ada yang pertanyaan begini kalau dia sudah ibadah hari Senin apakah dia masih wajib ibadah hari Minggu karena apa ini nanti Pak Harul coba angkat dan cari narasumber yang ini apakah ibadah kita hanya ditentukan oleh hari sementara Tuhan bilang berdoa setiap saat setiap waktu apakah ibadah kita hanya apa namanya dengan gedung gereja baru afdol ibadah mungkin kalau saya lihat dengan pandemi ini jangan-jangan kita dipaksa dalam tanda petik kembali kepada kehidupan di mana mereka ibadah tidak di sebuah gudung mereka ibadah di rumah-rumah sehingga terjadi diaspora yang begitu cepat ini kan sekarang kita terlalu nyaman betul ya kita terlalu nyaman ibadah di satu gedung sehingga tidak memiliki dampak terhadap orang lain coba ibadah yang dulu makanya Firman Tuhan berkata apa orang-orang yang melihat mereka menjadi takut dan akhirnya jumlah mereka semakin hari semakin ditambahkan bukan dalam gedung yang mewah ber AC tidak justru karena mereka ibadahnya di rumah-rumah ya mungkin jadi sebagai gembala saya juga ingin sampaikan kepada kita kita coba taati prokes ini tetap ibadah melalui aplikasi Zoom kalau bisa sampai PPKM darurat ini dicabut oleh pemerintah mungkin begitu Pak Haro oke terima kasih Pak Sudi Arjono menungkali atas waktunya Pak hari ini Pak ya kan bisa-bisa cerita-cerita nih udah lama gak bertemu Pak ya oke Pak Melki cukup ya mantap ya oke teman-teman memang tema ini pro-kontra jadi bagi teman-teman yang kontra gak apa-apa komen di bawah kita ladenin nanti mau dimagi-magi juga gak apa-apa ya kita ladenin nanti di bawah tapi yang pasti satu pesan dari tema kita hari ini bahwa satu vaksin itu gak ada hubungan dengan kitab wahyu chip itu gak ada hubungan dengan kitab wahyu 666 itu bukan angka setan bukan terus kedua taatilah pemerintah konspirasi memang mungkin ada terhadap penyalahgunaan Pak ya begitu ya konspirasi penyalahgunaan bukan covidnya yang gak ada tapi penyalahgunaan mafia mafia kita setuju dengan itu karena memang kelihatan jelas kok tapi kalau pemerintah bilang vaksin ya vaksin lah supaya kita orang Kristen ini satu untuk mendukung pemerintah jangan lagi terpecah-pecah mungkin sampai disini ketemuan kita kita kembali lagi dengan narasumber lainnya berbicara tentang teologi pendidikan dan gereja shalom Tuhan Yesus memperkati shalom 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 Terima kasih.